Oke, halo teman-teman mahasiswa. Hari ini kita akan belajar tentang data communication protocol atau bisa kita sebut kemarin bisa dengan protocol. Nah, jadi di data communication atau komunikasi data itu pasti selalu ada yang disebut dengan protocol kan ya? Dari lima komponen pertama tuh, penerima, pengirim, pesan, media transmisi, dan yang terakhir adalah protocol. Hari ini kita akan membahas tentang protocol dan tipe-tipe dari protocol itu. Jadi apa aja sih jenis-jenis protocol dalam komunikasi data yang sering kita pakai sehari-hari. Nah, mari kita lanjutkan dengan membuka di slide. Oke, teman-teman. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang data communication protocol atau komunikasi data protokolnya itu apa aja. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama itu ada tentang apa itu protokol. Jadi apa sih sebenarnya protokol, kemudian kenapa protokol, siapa yang pakai nanti, di mana dipakainya, kemudian bagaimana cara dia kerja tuh. Ini pertanyaan 4-1 hal ya, nggak apa-apa. Dan yang terakhir adalah tipe dari protokol itu sendiri. Jadi ada apa aja. Ini nanti akan kita bahas ya, tentang tipe dari protokol. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja masuk ke yang pertama, teman-teman. Yang pertama itu tentang apa itu protokol. Nah, sebelum kita masuk, kita pause dulu nih di sini. Di sini kita akan membahas tentang server. Oke, sebelum kita membahas tentang protokol lebih lanjut, teman-teman harus mengetahui hal-hal ini nih. Jadi, semua perangkat yang terkoneksi ke internet, pada umumnya selalu terkoneksi ke yang namanya server, teman-teman. Jadi, perangkat apapun itu, handphone kita, pasti terkoneksi ke yang server. Tapi, server ini beda-beda nih. Misalkan kalau kita lagi buka email, koneknya berarti ke email server. Pada saat kita buka web, koneknya berarti ke web server. Pada saat kita buka suatu file, berarti koneknya ke suatu file server. Dan pada saat kita konek ke database gitu misalkan, berarti koneknya ke database server. Intinya semua konektivitas yang terjadi pada internet, itu ada servernya. Jadi, ada pusat datanya lah, atau orang yang mengontrol semuanya. Jadi, mau apa, ini yang balas. Mau apa, server yang balas. Mau apa, server yang balas. Gitu, teman-teman. Nah, kemudian dari setiap server itu sebenarnya menggunakan berbagai macam protokol. Nah, kemudian apa itu protokol? Jadi, sempat kemarin kita juga sempat bahas sekilas ya, protokol itu merupakan aturan. Kayak, misalkan protokol kesehatan COVID-19. Jadi, aturan kesehatan dalam masa pandemi COVID-19. Nah, protokol ini kalau kita kaitkan dalam komunikasi data, itu adalah suatu aturan, teman-teman. Aturan yang nanti akan mengizinkan suatu perangkat, suatu device untuk dapat berkomunikasi satu sama lainnya. Nah, peraturan ini sebenarnya dia itu mengatur tentang bagaimana data ini dikirim, bagaimana data itu diterima nantinya, bagaimana data ini aman dari si pengirim ke si penerima nantinya. Itu yang disebut dengan protokol. Nah, kalau sederhananya kita bilang adalah protokol COVID itu bisa kita bilang. Jadi, bagaimana seorang masuk ke dalam suatu kampus, misalkan jadi harus dicek suhunya dulu, harus dibuat di 7,3, kemudian harus cuci tangan dulu, dan lain-lain. Itu disebut protokol juga. Yang sederhananya adalah bagaimana cara kita berkomunikasi, dengan bahasa, antara bahasa Indis dengan bahasa Indonesia. Jadi, kita harus ngomongnya pakai bahasa Inggris dong, atau pakai bahasa Indonesia dong. Jadi, harus satu bahasa, jadi mereka akan paham lebih mudah. Gitu, teman-teman. Nah, kenapa lalu protokol ini diperlukan? Nah, mengingat kenapa aturan itu diperlukan. Balik lagi ke tadi, fungsi awalnya ini adalah untuk berkomunikasi atau untuk menjamin komunikasi antar perangkat atau antar device, teman-teman. Jadi, untuk perangkat tersebut dapat berkomunikasi, satu dengan yang lainnya, perangkat laptop saya dengan laptop teman-teman, dapat berkomunikasi, gimana caranya? Yaudah, pakai protokol saja. Nah, protokol apa yang dipakai, nanti kita akan bahas. Kayak gitu ya. Intinya, protokol ini kenapa diperlukan? Karena untuk mendukung komunikasi data, untuk dapat mendukung transfer data. Gitu tuh, kenapa dia dipakai. Lalu, siapa yang pakai? Siapa yang pakai protokol ini sebenarnya? Kalau dia dibutuhkan untuk komunikasi data, siapa yang pakai? Nah, balik lagi nih ke design sebelumnya. Karena dia dibutuhkan untuk komunikasi data, otomatis semua orang yang melakukan komunikasi data, baik itu lewat website, baik itu lewat intranet, di rumahan gitu aja, internet yang ada di dalam suatu tempat, ataupun perangkat-perangkat lainnya, kayak Bluetooth transfer, atau infrared, infrared, dan apalah itu, itu semuanya dapat menggunakan protokol. Tapi protokolnya berbeda tentunya. Yang nanti akan kita bahas mungkin lebih spesifik ke arah sistem informasi yang ada di suatu website. Apa yang kita pakai. Intinya, semua orang yang menggunakan transfer data, itu menggunakan protokol, teman-teman. Tapi diingat, protokolnya pasti beda-beda untuk setiap jenis transfer data yang dilakukan. Nah, lalu di mana protokol ini dipakai, gitu kan ya. Nah, kemarin kan kita sudah sempat membahas tentang yang namanya TCP IP. Jadi ya, teman-teman ya. TCP IP ini kan dia ada, terdiri dari empat layer tuh. Layer application, transport, network, sama physical. Atau network access, kayak gitu ya. Nah, di masing-masing layer ini, sebenarnya dia menggunakan beberapa protokol, teman-teman. Kayak yang kemarin kita sempat bahas kan ya. Ada ya, ada yang TCP, ada yang UDP, ada yang SMTP, dan lain-lain gitu ya. Ada banyak banget. Ada IP juga. Ada banyak lah, intinya. Protokol ini dipakai pada layer ini, teman-teman. Jadi, untuk berkomunikasi kan kita diatur oleh layer ini nih. Komunikasi apapun itu diatur oleh layer-layer ini. Nah, protokol itu ada di setiap layer. Jadi, kenapa protokol itu diperlukan untuk komunikasi ya? Karena dalam layer ini isinya ya protokol. Kayak gitu. Aturan-aturan. Jadi, kalau masuk mengirimkan data harus melewati aturan A, B, C, D gitu. Kalau nggak lewat yang D, atau nggak valid yang D, kita nggak penuhi, yaudah nggak bakal bisa berkomunikasi. Gitu. Selanjutnya, bagaimana caranya protokol itu bisa bekerja? Gitu kan ya? Nah, protokol itu kalau teman-teman perlu ketahui bahwa protokol itu bekerja antar protokol yang sama, teman-teman. Even sekarang udah ada protokol yang cross-platform ya. Jadi, satu protokol bisa berbicara dengan protokol-protokol lain. Tapi pada umumnya, protokol A itu bekerja dengan protokol A gitu ya. Sorry, saya salah lakuin disini. Harusnya ini protokol A bekerja dengan protokol A. Protokolnya harus sama. Misalkan, kita sekarang berkomunikasi dengan menggunakan website gitu ya, atau menggunakan YouTube. Nah, di situ otomatis teman-teman sedang, eh jangan YouTube deh ya, WhatsApp, kita bilang WhatsApp. Kemudian, kita lagi nelpon di WhatsApp. Nah, kalau kita nelpon di WhatsApp, itu kemungkinan kita menggunakan protokol A. Kemudian yang menerima telpon pun, itu juga harus menggunakan protokol A, teman-teman. Jadi, harus sama nih si pengirim sama si penerimannya juga. Baru nanti komunikasinya bisa sukses. Nah, lanjut. Ini tentang tipe dari protokol, teman-teman. Jadi, protokol ini dapat dibagikan ya. Jadi, keempat layer tadi itu yang sempat kita bahas juga di minggu-minggu sebelumnya. Ada yang disebut dengan application layer protocol, transport protokol, kemudian network protokol, dan physical layer protokol. Nah, tapi sebenarnya jika kita bandingkan dengan pengelompokan per layer, ini jarang banget ya. Memang ada pengelompokan per layer, tapi lebih kita spesifikan sekarang nih. Jadi, kita kelompokkan berdasarkan fungsionalitasnya. Misalkan protokol yang digunakan untuk web browsing, itu apa aja. Protokol yang digunakan kita untuk dapat koneksi internet, itu apa aja. Protokol yang kita pakai untuk mengirim email, itu apa aja. Kayak gitu. Ini yang akan kita bahas saat ini. Jadi, fungsionalitas dari protokolnya yang kita kelompokkan. Bukan per layer. Nah, ini adalah beberapa jenis fungsionalitas yang kita pakai sehari-hari gitu ya. Di mana protokol itu dipakai, teman-teman. Yang pertama, itu adalah establish internet connection. Jadi, pada saat kita connect ke suatu wifi atau ke suatu kabelan gitu ya, itu ada yang disebut dengan internet connection established. Jadi, proses perangkat kita itu dapat koneksi internet. Itu memakai protokol ternyata gitu ya. Kemudian web browsing. Nah, di web browsing ini, kemarin mungkin sempat sudah saya jelaskan ya contohnya, HTTP dan lain-lain. Nah, itu kita juga pakai nih di sini, web browsing. Email. Email yang kita kira selama ini tuh ternyata pakai protokol. Jadi, untuk mengirim pesan dan menerima pesan tuh ada protokolnya. Kalau tidak sesuai protokol itu, teman-teman nggak akan bisa ngirim. Atau teman-teman nggak akan bisa menerima pesan tuh. Gitu ya. Dan yang terakhir ada file transfer. Gitu ya. Seperti IDM, Internet Online Manager, kemudian BitTorrent ya. Berarti seperti cerita juga. Kurang lebih seperti itu. Ada juga beberapa untuk file transfer. Google Drive lah. Banyak lah intinya. Gitu. Yang pertama, kita akan coba masuk ke dalam internet connection, teman-teman. Nah, internet connection di sini, itu adalah bagaimana tahapan kita untuk dapat terkoneksi ke internet. Maksudnya seperti ini. Yang pertama, pada saat kita colokin atau connect Wi-Fi deh ya. Kita colok pilih Wi-Fi, kita connect gitu ya. Yang pertama yang dilakukan dia adalah mengambil IP address, teman-teman. IP address atau alamat yang bisa kita pakai untuk connect ke internet. Gitu deh sarannya. Setelah itu baru di-connect, di-testin koneksi kita. Kita udah dapat alamatnya, di-test ke Google gitu ya. Atau kemanapun di-test. Tetap. Oke. Kalau udah, barulah nanti lambang Wi-Fi yang seperti ini muncul nih. Aman. Kadang-kadang kan ada gambar Wi-Fi yang seperti ini, terus ada di sini tanda serunya gitu kan ya. Nah, berarti ada suatu problem. Gitu, teman-teman. Berarti entah itu dia nggak dapat IP, atau entah dia koneksinya gagal, di-test gitu ya. Itu ada beberapa kendala yang bisa terjadi. Yang pertama, dia mendapatkan IP address gitu, teman-teman ya. Nah, IP address itu merupakan kan kemarin alamat yang merespresentasikan suatu device, atau suatu perangkat. Jadi, perangkat A dia punya IP address. Setiap perangkat yang terkoneksi ke internet, dia pasti selalu mempunyai IP address, teman-teman. Nah, di IP address ini, kita sebenarnya bisa kelompokkan nih, ada yang disebut dengan IP public, dan ada yang disebut dengan IP private. Public dan private. Jadi, yang public ini adalah IP yang dari internet service provider kita, atau penyedia jasa internet, baik itu kayak Telkom, terus ada Indosat, terus ada XL gitu misalkan. Ini semuanya di sini, di public IP, teman-teman disebutnya. Kemudian yang satu lagi, ini adalah private IP, atau perangkat-perangkat kita yang menggunakan jasa-jasanya si ISP tadi. Misalkan saya di rumah pakai Indie Home gitu ya, Indie Home. Indie Home di sini berarti Telkom, Telkom berarti Indie Home. Di rumah saya memang kayak Indie Home kan ya, saya connect ke Wi-Fi yang ada di rumah. Otomatis saya connect ke Indie Home. Yang saya dapatkan adalah private IP dari Indie Home, kemudian di sininya ada public IP dari si Indie Home. Nah, karena perangkat router yang ada di rumah, atau modem yang ada di rumah itu terhubungan ya pastinya, lewat kabel listrik tuh ya biasanya, tapi dia bukan melewati kabel listrik ya. Dia lewat tiang listrik, tapi nyempeng aja di sebelahnya gitu. Dia lewat ke sana, otomatis dia terhubung. Sehingga yang di rumah kita, atau yang kita dapatkan di rumah saat ini, atau yang sedang kita gunakan sekarang, pada umumnya adalah selalu IP private, teman-teman. Itulah kenapa, kalau kita cek di masing-masing di rumah, sekarang alamat kita pasti serata-rata seperti ini. 192.168.1.sekian-sekian. Lalu pada saat kita cek di, apa namanya, kita menggunakan tether hotspot gitu ya, misalkan pasti akhirnya gini, 192.168.43.sekian-sekian-sekian. Karena memang seperti itu format dari private IP, rata-rata. Kayak gitu ya. Tapi kalau di kampus, biasanya 10.10.sekian-sekian. Gitu teman-teman. Oke, ada banyak jenis. Intinya yang kita pakai itu, ternyata bukan public IP, tapi private IP. Gitu ya. Klambe gitu tuh. Jadi ada perbedaannya. Public IP itu yang dipunyai ISP, pengenjian jelas layanan, private IP yang kita pakai di rumah. Oke. Nah, selanjutnya, teman-teman, untuk dapat terkoneksi ke jaringan internet, gitu ya. Kita harus mempunyai IP kan ya? IP private, kita bilang tadi. Nah, di sini ada kendala nih. Ada kendala misalkan kayak gini. Di kampus itu ada, kita anggap seribu, seratus orang mahasiswa. Seratus orang mahasiswa ini, dia ingin konek ke internet. Melalui Steemit Primakara gitu misalkan ya. Atau Primakara YV All. Ada bahas lah yang mana aja. Kemudian, jika di situ tidak dilengkapi dengan fitur yang disebut dengan yang sekarang ini ya, DHCP, yang akan terjadi adalah setiap perangkat yang ada di kampus, itu ada kemungkinan tidak dapat terkoneksi ke internet, teman-teman. Kenapa itu bisa terjadi, Pak? Oke. Ini intinya. Setiap perangkat kan harus mempunyai IP private ya, untuk konek ke internet. Gitu ya. Untuk konek ke internet. Nah, setiap perangkat itu, jika tidak memanfaatkan protokol DHCP, atau Dynamic Host Configuration Protocol, mereka harus meng-setting sendiri. IP address mereka. Jadi, IP-nya kita atur sendiri, 192, kita ketik itu sendiri, manual. IP-nya, terus ada subnet namanya, ada banyak konfigurasi sih IP-nya. Kita subnet manual. Nah, anggaplah itu bisa kita subnet manual ya. Tapi, kondisinya di sini adalah, pada saat ada 100 orang, apakah kita yakin bahwa 100 orang tersebut, gitu ya, 100 orang tersebut akan selalu masukkan alamat yang berbeda. Bisa aja kejadian nih. 1 sampai 99-nya sama nih. Eh, beda nih. 1, 2, 3, 4 sampai 99-nya. Oh, beda semua nih ternyata. Tapi orang yang ke 100, dia masukin IP-nya 1.99 juga. Otomatis kan ada alamat IP-nya sama tuh. titik belakangnya sama. 192.198.198.199. Ada 2 orang nih, yang IP-nya sekian. Waduh, gimana? Gitu kan dia. Jadi, inilah fungsi dari DHCP, teman-teman. Jika kita menggunakan DHCP ini, otomatis, setiap perangkat yang connect ke Wi-Fi, akan dikasih alamat oleh si routernya. Jadi, router itulah yang nanti akan mirip. Kamu nggak usah nge-set aja. Ini saya kasih alamat langsung ke belakang. Oke, pada saat kita connect, connect, ini alamat kamu, gitu kan tadi ya. Atas si routernya. Ini ya. Nah, si router ini memanfaatkan yang disebut dengan DHCP server, teman-teman. Biasanya DHCP server ini udah ada di dalam routernya. Gitu ya. Jadi, ini bisa kita lakukan konfigurasi. Sehingga DHCP ini memudahkan kita untuk melakukan konfigurasi IP tanpa adanya penukuran. Gitu aja sih, segera hatanya memang. Selanjutnya, setelah kita dapat IP, kita harus tes dulu nih. Tes apakah koneksi dari IP itu jalan atau nggak. Kayak tadi, ada tanda seru atau nggak. Gitu kan ya. Nah, di sini kita menggunakan yang disebut dengan ICMP, teman-teman. Atau Internet Control Message Protocol. Di sini yang perlu diperhatikan mungkin adalah pada bagian Control Message. Jadi, ICMP ini berfugas untuk mengirimkan pesan, untuk ngetes, kayak nge-ping gitu deh. Untuk ngetes, misalkan ke Google di tesnya. Lancar nggak ke Google nih? Oke, kalau Google sudah lancar, berarti sudah aman. Kita izinkan pengguna untuk menggunakan internet. Lambangnya ditubah tuh lagi. Jadi lambang biasa, tanpa ada tanda seru. Nah, jika ternyata deteksi error, dia minta data, tapi nggak dibalas-balas nih. Sama si server ya. Si server Google tadi yang kita mintain. Nggak dibalas-balas. Oh, ternyata error. Oke, jangan dikasih internetan dulu bro. Kasih tanda petik. Munculah akhirnya tanda petik. Eh, tanda seru. Jadi, kurang lebih seperti itu. ICMP ini digunakan untuk nge-cek. Apakah komputer kita atau perangkat kita yang sekarang, kita tadi konekin ke Wi-Fi, sudah dapat koneksi internet atau belum? Kalau belum dapat, ya tanda seru masih. Kalau sudah dapat, ya sudah hilang tanda serunya, baru kita bisa internetan. Begitu kurang lebih, teman-teman. Untuk ICMP. Oke, tadi yang pertama, setelah kita konek ke internet, yang pertama adalah fungsi untuk konektivitas internet. Fungsi yang kedua, yang sering dipakai juga, adalah fungsi untuk kita melakukan web browsing. Jadi, kita dapat melakukan browsing ke web, itu juga menggunakan protokol. Nah, di sini, yang paling kita pakai itu adalah web browser tentunya. Web browser ini adalah yang mendukung komunikasi antara satu orang dengan orang lain, antara pengirim dengan penerima, dengan maksimal web browser ini. Nah, setiap web browser, itu pasti mendukung protokol ini, teman-teman. Oke, protokol apa itu? Nih, yang pertama ada HTTP. Oke, HTTP kayaknya tidak asing gitu ya. Emang tidak asing, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman lihat di halaman web browser teman-teman di atas, itu pasti ada yang disebut dengan HTTP. Baru dilanjutkan dengan slash-slash, baru masuk ke www.apah.com gitu misalkan. HTTP ini merupakan most well-known protokol. Jadi, protokol yang sangat terkenal lah intinya, diketahui semua orang gitu ya. Yang mana, dia itu digunakan untuk mengirimkan pesan dalam bentuk data codingan gitu ya. Namun, ditampilkan di pengguna, di browsernya itu, dalam bentuk tampilan UI. Jadi, dia dikiriminya pesan teks, tapi nanti dapat menampilkan suatu UI. Gitu, teman-teman. Lebih bagus tampilannya. Kayak gitu ya. Nah, HTTP ini, ini ya tadi ya, men-process several line of code and then create a beautiful display to your browser. Jadi, dia dikirimin kode oleh web servernya karena kita mengakses suatu web ya, browsing. Jadi, yang nyirim berarti web server. Web servernya nyirim kode gitu ya, nggak berurutan, tapi pada saat dibuka halamannya, di web browser, nanti kelihatannya bagus, rapi gitu ya. Nah, itulah fungsi dari si HTTP ini, teman-teman. Nah, ada beberapa teknik juga yang dipakai di HTTP ya. Nanti mungkin dipelajarin dalam pemrograman web. Ada yang disebut dengan get, host, ada yang disebut dengan put, dan delete. Nah, ini masuknya nanti ke database pada saat kita berbicara tentang pemrograman web. Oke. Nah, berikutnya, ada juga yang disebut dengan HTTPS, teman-teman. Nah, HTTPS ini mungkin juga tidak asing. Karena memang pada saat kita browsing di internet, di web browser kita akan menampilkan antara itu, HTTPS, atau menampilkan HTTP. Oke. HTTPS ini apa, Pak? HTTPS ini merupakan pengembangan dari HTTP. Oke. HTTPS merupakan pengembangan dari HTTP, yang mana? HTTPS ini menggunakan yang disebut dengan SSL, Secure Socket Layer. Oke. Yang membuat HTTP itu menjadi lebih aman. Sehingga pasti dijamin, pada saat teman-teman browsing di internet, melihat HTTPS, pasti gambarnya gembok. Gembok atau warna hijau. Pada saat teman-teman browsing di internet, ngeliatannya itu cuma HTTP, slash slash www apa, pasti dia not secure. karena memang pada saat akses itu dia tidak aman. Pada saat teman-teman akses menggunakan HTTPS, dia pasti lebih aman. Gitu ya. Intinya penggunakan yang disebut dengan SSL, Secure Socket Layer. Oke. Ini sudah, untuk web browsing ada dua ya teman-teman, perlu diperhatikan. HTTP dan HTTPS. Itu yang paling sering dipakai saat ini. Sebelumnya tapi sudah harus connect ke internet dong. Dan untuk connect ke internet kan tidak bisa akses ini. Gitu ya. Selanjutnya ada, adalah email. Misalkan, tadi kita sudah connect ke internet. Kita sudah buka web browsing. Nah, kita pas di web browsing, kita lagi buka, nyari email nih. www.gmail.com gitu misalkan. Oke. Pada saat kita buka gmail.com, itulah muncul dashboard ya memang. Dashboard tampilan saja awalnya. Tapi misalkan kita mau ngirim email. Nah, pada saat kita ngirim email, itu ada protokol yang bekerja ternyata. Gitu teman-teman. Selanjutnya pada saat kita menerima email pun, itu juga ada protokol yang kerja. Apakah itu yang akan kita bahas sekarang? Nah, intinya di sini ada tiga protokol. Yang pertama itu kita sebut dengan POP3, yang kedua ada IMAP, dan yang ketiga ada SMTP. Kita akan bahas satu-satu teman-teman. Jadi apa itu kelebihannya, apa itu kekurangan ini dari masing-masing protokol ini. Oke. Yang pertama itu disebut dengan POP3, atau Post Office Protocol. Nah, ini kayaknya udah kayak kantor post office ya, kantor post. Bukan. Bukan itu. Post Office Protocol versi tiga. Ini merupakan suatu standar untuk email gitu ya, yang digunakan untuk menerima. Ini ingat perlu di chat snake. Untuk menerima email dari remote server to a local email client. Oke. Jadi dia nerima email dari server, email server gitu ya. Dia nerima, kemudian untuk local client aja. misalkan kayak gini, ini ada suatu perangkat di sini. Kemudian dia mail server di sini. Otomatis, kalau kita menggunakan POP3 ya, tanpa email, dia akan mengirimnya ke sini. Teman-teman. Jadi pada saat nerima, itu menggunakan yang disebut dengan POP3. POP3 ini juga ada dua teman-teman. Ada POP3 yang biasa, ada POP3 yang encrypted, atau menggunakan SSL tadi. gitu ya. Ada yang aman jalurnya, ada yang tidak aman jalurnya. Gitu. Nah, karena di POP3 ini, kalau teman-teman perhatikan di sini, adalah lokal teman-teman. Local email client. Yang mana itu mengbatasi kita. Jadi kayak gini, misalkan, kita punya akun, email. Kita login di laptop kita masing-masing kan ya. Kita login di laptop kita masing-masing. kemudian pada saat kita login email, terus kita membuka email di kantor, nantinya. Atau di tempat luar. Dengan perangkat yang berbeda. Kalau menggunakan POP3, dia itu tidak didukung, teman-teman. Jadi, POP3 ini mendukung satu mail server, itu kalau sudah dilogin di satu tempat, dia tidak bisa login di tempat lain. Itu disebut dengan POP3. Oleh karena itulah, muncul yang disebut dengan e-map. Atau Internet Message Access Protocol. Jadi, protokol yang digunakan untuk mengakses pesan di internet. E-map. Fungsinya sama sebenarnya seperti POP3 untuk menerima-nerima pesan dari email server. Tapi, di e-map ini, dia mendukung ke beberapa, atau bisa kita bilang, multiple email client deh. Kalau yang tadi itu POP3 hanya mendukung satu email client, kalau yang ini tidak, dia hanya mendukung beberapa, teman-teman. Yang kayak sekarang kita pakai, itu rata-rata ke e-map. Jadi, akun Google kita bisa di sign-in di mana saja. Di laptop kita bisa, di handphone kita bisa, nanti di handphone teman kita juga bisa, banyak banget. Karena itu dia didukung oleh e-map. Dan, selain itu, dia juga sinkron kan ya. Di laptop kita buka sinkron, di HP kita buka sinkron, di HP teman kita buka, nanti juga sinkron. Ya, itu adalah fungsi dari protokol e-map. Jadi, dia bisa menerima pesan internet dengan gampang. Ya, ini e-map. Jadi, perbedaannya apa? Perbedaannya ini teman-teman, POP3 melawan e-map. POP3 itu, dia hanya ke satu perangkat, kalau sudah di login di situ, harus di log out dulu, masuk di tempat lain, baru bisa. Ya, kalau e-map enggak, kalian login di sini, login di situ, login di manapun, sama nanti pesan yang didapat. Itu kurang lebih, teman-teman. Perbedaannya. Berikutnya, ada yang disebut dengan SMTP. Nah, SMTP ini apa? Kalau tadi itu, POP3 dan e-map adalah protokol untuk menerima, gitu ya. Sekarang SMTP itu adalah Simple Mail Transfer Protocol. Oke. Atau protokol yang berfungsi untuk mengirimkan email melalui internet. Oke. Jadi kan tadi itu ada mail server ya, kayak di sini. Nah, kayak gini misalkan. SMTP ini nanti dikirimkan melalui internet nih. Dikirimkan, kemudian akan masuk ke dalam mail server. Nah, dari mail server ini, nanti akan dikirimkan POP3 atau e-map-nya ke si penerima. Itu teman-teman, sehingga nanti didapatkan tuh. Nah, SMTP server ini, dia juga bekerja dalam dua port. Kayak tadi ya, SMTP, kemudian ada POP3 sama e-map, sama-sama dua port. Ada yang aman, ada yang tidak aman. Gitu ya. Intinya, kalau di email, untuk mengirim itu kita bisa pakai SMTP. Kalau kita nerima, kita bisa pakai POP3 atau kita bisa pakai email. Gitu ya, teman-teman. Oke. Saya rasa sekian untuk hari ini, untuk pertemuan ini gitu ya. Jika nanti memang teman-teman ada yang ingin ditanyakan, tentang materi protokol types atau apapun itu, bisa langsung WhatsApp ke saya. Karena kemarin saya, apa ya, serang banget ada beberapa orang yang nanya. Jadi, apa fungsi ini, apa fungsi ini, kenapa kayak gini gitu ya. Senang banget. Biar teman-teman juga bisa tahu gitu ya. Karena mungkin saya ngasihnya kurang detail atau kecepatan gitu ya. Kalau memang kecepatan, bisa di-roll back ke belakang. Videonya menit berapa gitu ya. Silahkan ditonton. Kalau memang masih ragu, silahkan langsung ditanyakan ke saya. Oke teman-teman, saya rasa sekian untuk pertemuan kali ini secara online seperti ini ya. Sampai jumpa di pertemuan minggu berikutnya. Selamat belajar dan terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati.